PSIS Semarang VS PSM Makassar Tuntas 1 hingga 1 di babak pertama Mahesa Jenar tertinggal lebih dulu dari gol dalam doka sebelum back PSM Makassar Safruddin Tahar membobol gawang sendiri PSM Makassar bertandang ke markas PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang Sabtu 28 Mei 2022 pukul 16.30 Wittar Juko Ige tampil tanpa Rashid Bakri dan Erwin Gutawa di laga ini Tim Juko Ige dominan di awal laga Namun absennya Erwin Gutawa dan Rashid Bakri tampak berpengaruh terhadap kokohnya pertahanan PSM Makassar Mereka kesulitan membendung serangan berbahaya PSIS meski menguasai laga Di menit ke-18 PSM bisa mencetak gol Dalendoko melepaskan sepakan mendatar yang mengirim bola ke arah pojok bawah kanan gawang Yovandani Skor 1 hingga 0 untuk PSM Makassar PSIS Semarang yang lebih banyak tertekan justru bisa membalas di menit ke-44 Back PSM Safruddin Tahar melakukan blunder dengan menyundul bola ke gawang sendiri PSM Makassar mengurung lini pertahanan tuan rumah Meski demikian skuad Cuku Ige gagal berbalik memimpin hingga turun minum Skor 1 hingga 1 menutup babak pertama Sampai jumpa 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 Sampai jumpa